Lalu sebenarnya seperti apa sih? Apa bedanya jika warga negara Malaysia sendiri yang berlebaran ini seperti apa kegiatan yang biasa dilakukan? Nah ini yang saya penasaran juga apakah ada tradisi mudik buat warga Malaysianya? Apakah mereka juga pulang ke kampung halaman mereka untuk berkumpul dengan keluarga mereka di kampung halaman atau seperti apa? Media Indonesia penasaran dengan suasana lebaran di Malaysia guys ya. Sampai-sampai setelahnya bertanya apa saja sih tradisi yang ada di Malaysia apakah sama dengan Indonesia? Wow itu terbaik ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Dijaukan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dirbarat serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang dirikas oleh teman-teman sekalian nih guys ya. Gimana media TV yang ada di Indonesia penasaran dengan suasana lebaran di Malaysia guys ya. Kita juga tidak bisa memungkiri bahwasannya saya saja ya guys ya. Yang biasa nontonin orang Malaysia, nontonin video-video Malaysia itu aja penasaran dengan tradisi-tradisi yang disana. Mungkin belum kita ketahui guys ya open house dan banyak lagi setelahnya makanan-makanan. Yang khas di bulan Suci Ramadan ataupun bisa dikatakan di hari Raya Idul Fitri itu. Pasti ada banyak yang belum kita ketahui. Nah tanpa berlama-lama guys jom kita simak video dari pada TV One. Let's go. Kembali lagi di Indonesia berlebaran Pemirsa, Perayaan Idul Fitri tidak yang dirasakan oleh warga di Indonesia saja. Dan juga ada ratusan negara warga negara Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia yang juga mengikuti solatid. Yang digelar di KBRI Kuala Lumpur. Lalu untuk mengetahui suasana kemeriahan lebaran di sana kita akan tanyakan kepada rekan Happy Muhardi yang berada di Malaysia. Assalamualaikum, Happy. Bagaimana berlebaran di Malaysia ini? Seperti apa rasanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya rekan Renka dan rekan Putri dapat kami sampaikan bahwa tadi pagi sekitar pukul 8 KBRI Kuala Lumpur menyelenggarakan solatid bagi warga negara Indonesia yang tinggal di sekitar KBRI Kuala Lumpur. Tapi tidak tertutup juga bagi warga negara Malaysia dan warga negara asing yang juga berada di sekitar KBRI Kuala Lumpur. Dan saat ini cuaca di KBRI Kuala Lumpur tampak sedikit mendung dan saat ini saya tengah berada di depan bangunan KLCC Twin Tower di mana biasanya pada saat hari lebaran tiba menjadi tempat kumpulnya para pekerja migran tidak hanya dari Indonesia namun juga dari negara asing. Saya baru tahu guys, setelahnya disitu ada tempat berkumpulnya gitu ya guys ya, warga asing ataupun pekerja-pekerja seperti itu ya guys ya. Ternyata di KLCC-nya ini ya guys ya. Mereka akan memadati taman KLCC yang berada di bagian belakang dari pagi hingga sore, bahkan sampai hari lebaran kedua. Mengingat mereka juga mengalami cuti bekerja. Meskipun Malaysia hanya libur dua hari sesuai dengan ketetapan kerajaan Malaysia, namun suasana di Kuala Lumpur sangat lenggang. Dan beberapa mall dari kemarin tempat pusat pebelajaran kami sering menjumpai warga negara Indonesia justru yang datang ke Malaysia untuk menikmati libur lebaran. Demikian Rengga dan Putri. Baik, ini tampaknya seru sekali ya. Nah biasanya kan WNI yang ada di luar negeri ini happy, suka kangen ya sama masakan rumah. Nah kira-kira kalau di KPR ini menu-menunya yang dihadirkan, apakah menu Indonesia juga ada di sana seperti apa? Ini pakai baju Melayu loh guys ya. Tidak dihidih juga, dipungkiri juga bahwasannya mungkin disitu juga ada orang tempatan ya juga sholat disitu ya guys ya. Masya Allah. Sangkaian dari acara perayaan Idul Fitri yang diadakan oleh KBR Kuala Lumpur pada hari ini selain mengadakan sholat id berjamaah juga mengadakan open house yang akan dilaksanakan pada pukul 11.30 di Wisma Duta Indonesia tidak jauh dari KBR Kuala Lumpur. Dan sama seperti sholat id, kegiatan open house ini juga terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia dan di sana nantinya akan ada banyak sekali makanan-makanan Indonesia yang disajikan di sana. Rencananya open house ini akan dibuka hingga pukul 4 petang. Sedangkan saat ini Duta Besar Datuk Indra Hermono masih mengadakan acara halal-bihala di Istana Negara bersama Agung dan Kementerian Luar Negeri Malaysia. Demikian. Oh berarti diundang ke situ juga ya guys ya mantap. Tidak dan putri. Baik. Hebi tadi kanan dibilaskan bagaimana lebaran di KBRI yang lewakan LWNI. Lalu sebenarnya seperti apa sih? Apa bedanya jika warga negara Malaysia sendiri yang berlebaran ini seperti apa? Kegiatan yang biasa dilakukan? Untuk di KBRI sendiri seperti yang saya sampaikan tadi bahwa banyak sekali PMI yang mengatakan bahwa dengan datang bersolat Idul Fitri Berjamaah di KBRI serasa dia kembali ke rumah karena mereka dapat bertemu dengan teman sesama PMI-nya. Demikian. Sedangkan bagi warga negara Malaysia sendiri umumnya mereka akan kembali ke kampung. Pulang kampung guys. Pulang kampung. Balik kampung namanya ya. Kampung dan akan kembali lagi pada hari Minggu. Seperti itu. Oke jadi sebenarnya tradisi UNI dengan masyarakat Malaysia ini juga tidak terjauh beda ya. Ada mudik juga. Tapi mungkin ada tradisi atau mungkin ada pagelaran apa nih yang biasanya dilakukan warga Malaysia di hari Lebarat? Biasanya mereka juga sama seperti Indonesia. Setelah selesai menyelesaikan sholat ini mereka akan berkunjung ke sanak famili. Dan ada satu yang khas dari mereka. Biasanya pada saat Lebaran Idul Fitri mereka selalu memasak makanan yang hanya dimasak satu kali dalam setahun yaitu lemang dengan lauk rendang. Wow enak banget itu guys. Lemang, lauk, rendang gitu. Tapi memang seumur-umur saya belum-belum makan lemang gitu guys ya. Tapi dari penampakannya dengan adanya rendang yang biasa kita makan rendang itu wow enak gitu ya guys ya. Nah berarti lemang dengan rendang itu lebih enak kayaknya. Ya lemang itu rasanya gimana guys? Gurih-guri pasti kan. Itu pasti enak banget guys. Makanya jika kita berada di Kualum Kumpur pada saat Idul Fitri maka banyak sekali dijumpai toko-toko atau kedai-kedai kecil yang menjual lemang dengan rendang. Tentunya rendangnya juga rendang khas Malaysia. Itu yang sangat khas daripada merayakan Idul Fitri di Malaysia. Waduh saya jadi kangen ya. Ada lemang dan juga rendang. Nah ini yang saya penasaran juga apakah ada tradisi mudik buat warga Malaysianya? Apakah mereka juga pulang ke kampung halaman mereka untuk berkumpul dengan keluarga mereka di kampung halaman? Atau seperti apa? Iya sama. Ya tradisi mudik juga biasa dilakukan di Malaysia. Tidak hanya seperti di hari-hari Idul Fitri seperti saat ini tapi juga di hari-hari perayaan lainnya yang melibatkan hari yang cukup panjang misalnya pada saat keren timlek. Setelah kami mengetahui bahwa tiket bis telah habis terjual dari minggu lalu hingga minggu depan untuk ke wilayah yang paling banyak penduduknya di Kualupur seperti di wilayah Johor, di wilayah utara seperti Kedah, dan di pesisir timur seperti Kelantan dengan Treganu. Dan seperti diketahui Halekame juga bahwa kerajaan Malaysia menggratiskan seluruh tol pada tanggal 8 dan 9 kecuali 2 tol perbatasan yang menuju ke Singapura namun hanya untuk kendaraan pribadi. Wow jadi di Malaysia itu guys 2 hari ya mudik. Kita gratis gak ya guys ya mudik kemarin tuh tapi disana dibatasi 2 hari gitu ya guys ya. Dan kita gak tau nih disini gratis gak sih? Kayaknya gratis gak sih guys? Kayaknya gratis juga kayaknya ya guys ya. Saya belum tau. Coba komen guys di bawah guys. Kemudian juga yang agak unik daripada di Malaysia disini yaitu ketika pada saat mudik lebaran, ongkos angkutan umum tidak mengalami kenaikan sama sekali. Tidak ada yang namanya tuslah namun konsekuensinya juga tidak ada angkutan lebaran. Artinya ketika bis sudah habis, kereta sudah habis, mereka tidak akan melakukan tambahan armada untuk mengantar para pemudik yang tidak kebagian tiket begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Happy Muhardy mengambarkan langsung dari Malaysia. Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin juga happy. Itu tadi yang disampaikan happy ada lemang. Saya jadi kangen tuh makanan khas juga nih di Sumatera. Sama-sama dengan kanan putih. Tampak bikin ngiler banget. Jadi bikin ngiler kita masih siaran belum sempat icip-icip ya. Aduh. Tapi berarti sebagian besar hampir sama ya tradisi disana tapi bedanya gratis. Ada tol yang gratis. Tapi liburnya cuma 2 hari. Kalau di Indonesia cuti bersamanya banyak gitu ya. Lebih pendek ya. Ya betul-betul. All right ya. Dan selesai videonya. Dan itulah tadi ya. Suasana lebaran. Jadi media Indonesia termasuk TV One disini penasaran dengan istilahnya suasana lebaran yang ada di Malaysia. Apakah sama? Apakah beda nih? Gimana nih? Apa aja nih? Ada segi apa lagi gitu kan? Dan kalau kita dengar bahwasannya disana nanti ada lemang dengan rendang. Terus juga ada juga istilahnya tol gratisnya. Terus ada balik kampungnya. Hampir sama dengan Indonesia gitu kan kata presenternya tadi ya guys ya. Tapi presenternya ini malah kangen katanya kepada lemang juga. Karena di kampungnya juga memasak lemang dan rendang gitu ya guys ya. Dan disini kita akan baca komentar sebentar ya guys ya. Alhamdulillah kami sudah makan lemang dan rendang. Juga soto dan sate sejak 700-800 tahun yang lalu. Berikutan kedatangan orang-orang Minang dan Jawa dikala Minang dan Jawa masih berperang seberang sana. Oh begitu. Lemang rendang itu tradisi asli sumbar sejak nenek moyang dulu. Rendang maupun lemang adalah Minang. Oke. Lemang sama rendang? Sama kayak orang Minang. Oh mantap. Sama enaknya. Rendang Indonesia, rendang Malaysia pun juga enak. Oh sama berarti guys. Padahal saya itu juga pencinta rendang. Ya guys ya. Rendang itu memang best lah enak banget ya. Kalau kita makan apalagi nasibu adang gitu loh. Buah rendangnya banyak. Kapasit rendangnya banyak. Tapi saya penasaran juga kalau lemang itu gimana ya guys ya. Lemang dan juga rendang. Itu pasti perpaduan yang sangat-sangat enak sekali. Iya gak sih guys? Iya lah kayaknya. Karena di Malaysia itu setahun-setahun sekali katanya abang tadi ya kan. Satu tahun sekali dibuat gitu ya. Dan itu membuat kita tuh killer dan itu maksudnya. Oke. Oke. Itu dulu videonya guys. Terima kasih udah tengok video ini. Sampai selesai. Apabila ada silahkan tak mau di maafkan. Saya memenuhi diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey! 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 Terima kasih.